Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Keluar dari bulan Ramadan kehidupannya sama dengan Ramadan Ketika masuk bulan muah haram Mereka sudah menanti datangnya Ramadan kembali Mereka seperti itu karena mengetahui Betapa nikmatnya Betapa mulianya Betapa agungnya Bulan Ramadan Tentunya yang mengerti menanti Ada pun yang tidak mengerti Mungkin seperti kita ini Menganggap bulan Ramadan Hanya puasa traweh Selainnya sama dengan yang lainnya Tidak 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 Sama sekali tidak sama Karena itu Nabi SAW Seperti yang dirawatkan oleh Imam Salman Al-Farisi Beliau berkata Khatabana Rasulullah SAW Fi akhir yaumin min sya'ban Nabi berkhutbah kepada kami Di hari terakhir bulan sya'ban Saat itu Hari terakhir Nabi berkhutbah Di hadapan para sahabat Lalu Nabi berkata Ya ayyuhannas Khataballakum syahrun azimun mubarak Katanya Rasulullah Wahai para manusia Nabi tidak mengkhutbah para sahabat saja Wahai para manusia Ini sahabat dan juga yang lainnya Apa yang dikatakan oleh Nabi Khataballakum Benar-benar sudah dekat Karena tinggal sehari Saat itu hari terakhir Bulan sya'ban Benar-benar telah dekat Kepada kalian Atau akan datang Menaungi kalian Apa yang menaungi Syahrun azim Bulan yang agung Mubarak Sudah agung Diberkahi Bulan ramadhan Bulan yang agung Dan bulan yang penuh barakah Keberkahan dan keagungan Bulan ramadhan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Hanya memberikan Renungan buat kita Katanya Rasulullah Kalau orang-orang itu tahu Apa yang ada pada bulan ramadhan Anugerahnya Allah Rahmatnya Allah Ampunannya Allah Pembebasan dari nerakanya Allah Kalau orang-orang tahu Apa yang ada pada bulan ramadhan Lataman naum Miscahaya mereka akan menginginkan Ramadhan setahun Bukan satu bulan Tapi setahu Kalau mengetahui Kalau orang-orang tahu Seperti pahala majelis Pahala majelis itu Kalau orang-orang tahu Tidak akan meninggalkan majelis Sudah dikatakan Kalau pahalanya majelis ilmu itu Terlihat Miscahaya apa Yang di rumah akan meninggalkan rumahnya Yang di pasar akan meninggalkan pasarnya Yang di kantor akan meninggalkan kantornya Kalau ditampakkan Kalau ditunjukkan Loh Nabi bersabda Keutamaannya majelis ilmu Itu yang kecil Yang kecil itu sudah gede Buat kita Seperti bulan ramadhan Nabi bersabda Kalau orang-orang itu tahu Kemuliaan Keagungan Bulan ramadhan Nisa Mereka menginginkan Ramadhan setahun Duh Bukankah kita Tidak tahu Keutamaannya Tahu kita Keutamaannya Di antara Keutamaan yang sering kita dengar Yang sering kita dengar Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni Dosa antara Ramadhan Ramadhan ini Ramadhan kemarin Sama Ramadhan ini Diampuni Selama Kita menjauh Dari dosa-dosa besar Sebagaimana di dalam hadith As-salawatul khumus Wal jum'ah ilal jum'ah Wal ramadhan Ila ramadhan Mukaffiratun Bambaynahunna Idastuni Batilkabair Katanya Rasulullah Salat lima waktu Subuh Ke zuhur Duhur Ke asar Asar Ke mahir Mahrib Ke isa Begitu seterusnya Wal jum'ah ilal jum'ah Salat jum'at Ke salat jum'at Wal ramadhan Ila ramadhan Bulan ramadhan Ketemu bulan ramadhan Ini Mukaffiratun Mabaynahunna Katanya Rasulullah Antara salat Duhur Ke asar Asar ke mahir Itu mukaffirat Jadi kalau kita salat duhur Kemudian salat asar Ini mengampuni Antara keduanya Kita salat maghrib Mengampuni Antara asar ke mahir Kita salat isa Mengampuni Antara maghrib Ke isa Begitu juga seterusnya Jum'ah ilal jum'ah Salat jum'at Ke salat jum'at Juga gitu Antara salat jum'at Satu ke salat jum'at Yang kedua Kalau kita melaksanakan Salat jum'at ini Kemudian melaksanakan Salat jum'at ini Diampuni Ramadan juga gitu Ramadan tahun kemarin Kita puasa Ramadan tahun ini Kita puasa Loh dosa Di antara Ramadan Diampuni Dengan catatan Idhat tunibatil Kabair Jika kita Menjauh Menghindar Dari dosa-dosa besar Menjadi pelebur Loh Berarti Mulia Kita Ramadan Tuhan-tuhan kemarin Puasa Ramadan akan datang Kita puasa Diampuni dosa kita Antara Ramadan Kalau diantara ini Kita meninggalkan dosa-dosa Besar Belum lagi Keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Di dalam hadis-hadis yang Yang lain Loh Besar Mulia Akan tetapi Kita masih Menganggap Ramadhan Tamu biasa Bulan biasa Tidak ada perbedaan Signifikan Dalam ibadah kita Ketaatan kita Semangat kita Dalam meningkatkan Ketakwaan dan keimanan Tidak ada Terlihat sama Malah justru Yang kelihat itu Tidurnya nambah Tidurnya nambah Biasanya cuma Sekian jam Dalam satu hari Ramadan Oh tambah banyak Nambah dua jam Nambah tiga jam Dan yang lain sebagainya Lainnya sama Lah ini keliru Mestinya justru Ibadah Yang ditingkatkan Ngurangi Urusan Yang lainnya Selain ibadah Dikurangi semua Makanya Rasulullah Sebenarnya Tidak Adalakum Syahrun Adhim Mubarak Ya Tanya Rasulullah Sudah akan datang Ini Ramadan Kalian akan Memasuki Ramadan Yang mana Bulan Ramadan Adalah bulan yang Agung Dan diberkahi Syahrun Fihi Lailatun Khairun Min Alfi Syahr Bulan Yang terdapat Di dalamnya Satu malam Yang lebih baik Dari seribu Bulan Kita kalau tidak Ngejar malam ini Yaitu rugi Kita tahu malam itu Malam Lailatul Qadar Tapi kita Tidak tahu Dimana Pada malam Berapa Kita tidak tahu Karena kita Tidak tahu Pada malam Berapa Maka Setiap Malam Setiap malam Bukan Di malam Malam Tertentu Malam Likuran Misalnya Bukan Setiap malam Kita harus Beribadah Kepada Allah Bukan Nunggu Nanti Ngetening Likuran Jadi malam Pertama Malam Kedua Malam Ketiga Malam Kelimabelas Malam Kelimabelas Biasa Malam Likuran Baru Malam Likuran Ngenjot Tapi di malam Ganjilnya Genapnya Tidak Malam Ganjil Wah Masjid Sembayang Berjamaah Sunnah Malam Terus Genapnya Nabi Itu Malam Akhir Bukan Di malam Ganjil Tapi Setiap Malam Setiap Malamnya Nabi Bukan Malam Ganjil Malam Ganjil Rame Masjid Masjid Bondong Bondong Ruko Senglanang Saruman Berangkat Ganjil Meninan Disampaikan Menin turu Disi Mben Masjid Menin Soalnya Menin Masjid Mbayangi Mben Baru Baru Keliru Setiap Malam Kalau kita Ingin Mendapatkan Malam Itu Setiap Malam Beribadah Kepada Allah Setiap Malam Dari Malam Berapa Malam Pertama Dari Malam Pertama Jadi Malam Pertama Terawai Itu Sudah Ibadah Dengan Terawai Dengan Gur'an Dengan Doa Dan Yang Lain Sebagainya Malam Pertama Kalau Kita Mau Ingin Mendapatkan Malam Laylatul Kadar Enak Dapat Malam Laylatul Kadar Ini Enak Walaupun Kita Tidak Merasakan Bahwa Kita Mendapatkannya Karena Tidak Diharuskan Kita Merasakan Oh Saya Alhamdulillah Dapat Malam Laylatul Kadar Sudah Harus Merasakan Yang Penting Ibadah Di Malam Itu Ketepatan Itu Malam Laylatul Kadar Berarti Dapat Kemuliaannya Walaupun Dia Tidak Merasakan Tidak Ada Dari Kita Yang Tau Malam Laylatul Kadar Tidak Ada Kita Puasa Tau Tidak Ada Yang Tau Kapan Malam Laylatul Kadar Karena Yang Tau Malam Laylatul Kadar Itu Orang Orang Tertentu Orang Orang Yang Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Di Sisi Allah Kita Tidak Tau Kita Sudah Menangi Ramadan Berapa Kali Pernah Tidak Pernah Tau Kalau Orang Ngomong Aku Tau Rogoro Kenapa Orang Tertentu Orang Yang Memiliki Kedudukan Yang Tau Malam Laylatul Kadar Karena Itu Tidak Ada Beritanya Kalau Kita Yang Tau Viral Viral Kita Kan Senang Memviralkan Sesuatu Tapi Mereka Tidak Pernah Tau Mana Pernah Kita Dengar Kabar Setelah Malam Laylatul Kodar Ramadan Tahun Kemarin Malam Ini Tidak Pernah Kita Tau Tidak Pernah Ada Beritanya Kenapa Memang Yang Tau Hanya Para Awliya Orang Seperti Kita Tau Malam 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 di malam pertama khususnya itu kalau sudah mendapatkan pandangan Allah kita gak akan mungkin disiksa oleh Allah gak akan mungkin mendapatkan siksaan sebagaimana dikatakan oleh Rasul di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang Nabi lain dikatakan oleh Rasulullah katakan oleh Rasulullah umatku diberi oleh Allah pada bulan Ramadan lima perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat Nabi sebelumku satu pun satu pun dari lima ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi manapun lah di antaranya apa fa'idha kana awal laylatin min syahri Ramadhan nazarallahu azawajal ilayhim wa man nadara ilayhi lam yu'adzibhu abadah malam pertama bulan Ramadhan jika Allah memandang kepada mereka yaitu umatnya Nabi Muhammad pandangan rahmat pandangan ampunan dan siapa yang dipandang oleh Allah di malam itu tidak akan diazab selama-lamanya karena itu kita sudah mulai malam pertama harus beribadah kepada Allah mendapatkan pandangan Allah di malam pertama gak akan mungkin disiksa selama-lamanya gak akan mungkin mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian syahrun ja'alallahu siya ma'ufaridhah wajiyam laylahi tatawu'a bulan puasanya diwajibkan oleh Allah ibadah di malam harinya sunnah memang puasa Ramadhan dulu gak wajib dulu gak wajib Nabi puasa Ramadhan hanya sembilan kali sembilan kali Nabi puasa Ramadhan padahal Nabi menjadi Nabi dari usia 40 tahun tapi belum ada kewajiban puasa Ramadhan jadi puasa Ramadhan itu baru diwajibkan setelah Nabi hijrah baru ada kewajiban puasa Ramadhan sebelumnya tidak ada kewajiban puasa Ramadhan yang ada puasa mahram lalu dihapus kewajibannya dengan puasa Ramadhan bukan berarti puasa Ramadhan gak ada ada puasa Ramadhan tapi belum wajib nah bukti adanya puasa Ramadhan firman diwajibkan diwajibkan kepada kamu puasa Ramadhan sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian ada tapi belum diwajibkan paham nah puasa Ramadhan wajib karena itu menjadi salah satu rukun Islam puasa pada bulan Ramadhan ada pun bangun malam kapanpun sunnah setiap hari sunnah khususnya di bulan Ramadhan khususnya di bulan Ramadhan lah beribadah di waktu malam ini traweh itu termasuk diam Ramadhan begitu juga giraatul quran dan yang lain sebagainya sunnah kalau kita melakukan kebaikan yang bukan wajib bukan kewajiban kebaikan yang bukan wajib kita lakukan pada bulan Ramadhan itu seperti melakukan kewajiban di selain bulan Ramadhan kita sedekah kita sholat duha dan semisalnya di bulan Ramadhan pahalanya seperti pahala wajib seperti pahala kewajiban padahal kesunahan yang kita lakukan lah kalau kita melakukan kewajiban kalau kita melakukan kewajiban seperti sholat duhur sholat subuh atau mencari ilmu yang wajib kita ketahui misalnya maka kita seperti melakukan 70 kewajiban di luar bulan Ramadhan bulan bulan Ramadhan adalah bulan sabar yang mana pahala sabar adalah surga bulan Ramadhan adalah bulan tolong menolong dan bulan Ramadhan adalah bulan ditambahkan rizkinya orang yang beriman lah kita ketahui kemuliaannya kemuliaan bulan Ramadhan kita ketahui tinggal kita melaksanakan atau tidak karena kalau kita sudah masuk bulan Ramadhan mau gak mau kita harus mendapatkan ampunannya mau tidak kalau tidak kita termasuk orang yang celaka jadi kalau sudah masuk bulan Ramadhan mau gak mau harus mendapatkan ampunannya sama dengan kita memasukkan pakaian yang kotor ke mesin cuci kalau kita masukkan pakaian yang kotor ke mesin cuci mau gak mau harus bersih kalau gak bersih buat apa kita masukkan ke mesin cuci masukkan mesin cuci diputer digeling tapi gak pakai apa-apa buat apa buang-buang listrik gitu buang-buang air buang-buang air buang-buang listrik masukkan mesin cuci kasih sabun geling bisa bersih sama dengan kita masuk bulan Ramadhan kita masuk bulan Ramadhan gak dapat ampunannya buat apa masuk bulan Ramadhan buat apa kalau kita gak mendapatkan ampunannya kita masuk bulan Ramadhan harus mendapatkan ampunannya kalau enggak buat apa kamu masuk bulan Ramadhan karena itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wassalam dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani Rasul sallallahu alaihi wassalam bersama katanya Rasulullah ini Ramadhan sudah datang pintu-pintu surga dibuka pintu-pintu neraka ditutup syaitan dibelenggu jauh bagi orang yang menangi Ramadhan tapi tidak mendapatkan ampunannya jadi dijauhkan dari rahmatnya Allah yang menangi Ramadhan hidup di bulan Ramadhan tapi tidak mendapatkan ampunannya lalu Rasulullah mengatakan kalau tidak diampuni pada bulan Ramadhan lalu kapan kapan kalau sudah masuk bulan Ramadhan tidak mendapatkan ampunannya lalu kapan dia bisa diampuni pamata kapan lagi ini berarti apa ancaman karena kalau kita masuk bulan Ramadhan mau gak mau kita harus mendapatkan ampunannya kalau kalau mendapatkan ampunannya kapan kamu mau ingin mendapatkan ampunannya ini hujan ampunan begitu deras hujan rahmat begitu deras begitu derasnya sampai per hari itu per hari setiap malamnya Allah itu membebaskan 60 ribu orang dari nerakanya begitu besar rahmatnya Allah pada bulan Ramadhan 60 ribu kok ada orang masuk bulan Ramadhan gak mendapatkan ampunannya ini berarti orang yang sangat kebacut orang yang sangat keterlaluan makanya sampai Rasulullah membuat pertanyaan famata lalu kapan kapan dalam riwayat yang lain hadis yang lain Rasulullah pernah memerintakan sahabat ambilkan mimbar diambilkan mimbar lalu Rasulullah naik ke anak tangga mimbar tadi satu mengucapkan amin naik kedua amin naik ketiga amin lalu Rasulullah berkhutbah setelah khutbah turun Rasulullah para sahabat tanya para sahabat tanya ya Rasulullah hari ini kami mendengarkan darimu sesuatu yang kami tidak pernah mendengarkan sebelumnya artinya tidak pernah ngomong sesuatu ketika naik tangga anak tangga mimbar katanya Rasulullah inna Jibril aradali Jibril datang kepadaku faqala ba'udha man adraka ramadhan falam yugfarlah katanya Rasulullah Jibril datang kepadaku lalu berkata jauh dari rahmatnya Allah jauh dari ampunannya Allah orang yang menangi ramadhan tapi tidak meraih ampunan di dalamnya guru itu amin aku jawab amin diamini nabi orang yang masuk ramadhan tidak mendapatkan ampunan dijauhkan dari rahmatnya Allah itu diamini oleh Rasulullah jadi seakan-akan Jibril berdoa berdoa orang yang menangi ramadhan tapi jauh dari ampunannya Allah maka dia jauh dari rahmatnya Allah diamini sama nabi amin sayangkan karena itu kita tutup dengan kuat rapat-rapat pintu yang menghindarkan kita dari ampunannya Allah yang menjauhkan kita dari ampunannya Allah ini kita tutup kita buka lebar-lebar pintu yang memudahkan kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah sebagaimana perintahnya Rasulullah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul salallahu alaihi wassalam karena itu mudah-mudahan ramadhan ini malam pertamanya kita sudah mendapatkan nadrah dari Allah dan mudah-mudahan nadrah pertama pada malam ramadhan mengena kepada keluarga kita diraih oleh saudara-saudara kita sehingga kita dan mereka bisa bersama-sama mendapatkan rahmatnya Allah ampunannya Allah menjadi hamba-hambanya Allah yang mendapatkan ampunan kemuliaan anugerah dari Allah pada bulan ramadhan amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi sallam muhammad nabi al-umir al-sallam walhamdulillahi rabbil alameen